Halo semua, hari ini saya akan memberikan satu tips bagaimana caranya waxing rantai sepeda. Bagi yang hobi bersepeda tentunya tahu ya, apalagi kita mengayuh sangat rajin, bisa 50-100 km per hari atau per minggu. Rantai akan cepat kotor, rantai akan cepat berpasir, dan tentunya itu adalah menjadi satu hal yang tidak nyaman buat kita. Kenapa saya memilih untuk waxing? Ini bukan untuk kaki ya. Oke, waxing ini bertahan sangat lama dan juga tidak menarik atau kotoran itu tidak menempel di dalam rantai itu sendiri. Apabila kita menggunakan pelumas biasa, biasanya pasir atau tubuh itu akan cepat menempel di rantai. Dan ketika mereka menempel, itu akan menggerus komponen-komponen kita. Komponen kita akan cepat habis. Makin sering kita mencuci sepeda, makin bersih sepeda kita, semakin bagus dan semakin efisien kita dalam mengayuh sepeda. Dan tentunya komponen-komponen kita akan bertahan lebih lama. Hanya saja seperti semua orang tahu, mencuci sepeda itu bukan satu kegiatan yang kita memiliki waktu setiap hari. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar sepeda kita tetap smooth, tapi juga kita tidak banyak tersita waktunya untuk membersihkan. Ya, waxing ini. Sangat sederhana ya. Yang saya gunakan di sini adalah rantai koneks. Koneks ini sekalian juga dengan koneks link-nya. Rantai itu bisa kita lepaskan ya. Dengan sangat mudah, lalu kita re-wax atau kita wax lagi. Ini sangat penting memiliki rantai yang bisa di-reusable atau bisa dilepas dan dipasang seperti ini. Kedua tentunya wax. Ini parafin biasa. Kemudian saya pakai yang namanya PTFE Teflon. Ini bubuk plastik yang sangat-sangat halus untuk menghilangkan friksion atau menghilangkan gesekan. Hati-hati dalam menangani ini, karena ini adalah makroplastik ya. Kemudian kita biasanya membutuhkan mineral terpenting. Saya kurang tahu ya di tempat negara lain namanya apa. Juga di sini saya perlihatkan apa yang dinamakan metal-lighted spirit. Ya, metal-lighted spirit atau spiritus atau apa yang saya kurang juga tahu namanya negara lain. Dan gunanya adalah untuk membersihkan rantai. Oke. Saya akan loncat ke peralatan berikutnya yaitu Topless plastik. Ya, saya punya dua. Kalau bisa punya tiga, lebih baik lagi. Saya ada yang ketiga di sini untuk cadangan. Oke. Seperti yang kita lihat di sini, rantainya sudah saya rendam semalaman di dalam terpenting ini, mineral terpenting. Oke. Jadi itu alat-alat yang kita butuhkan. Juga suatu tas kawat untuk mengangkat rantai itu dari chemical dan dari... Dari atas melted wax atau lilin yang sudah mencair. Juga yang saya miliki di sini, saya beli baru ya. Kenapa saya beli ini? Karena ini memang chemical, ini adalah kimia yang sangat keras. Kita tidak mau campur-campur dengan makanan. Beli yang murah-murah saja, tidak perlu mahal. Oke, itu alat-alatnya. Mineral terpentin. Metal-lighted spirit. Topless. Rantai sepeda dan quicklinks-nya. Wax atau parafin. VTF teflon. Slow cooker. Dan yang terakhir, su tas kawat untuk menarik rantainya. Kita nyalakan si slow cooker ini. Kemudian seperti apa? Seperti ini lilinnya. Masukkan VTF-nya. Atau makroplastik powder ya. Di sela-sela daripada rantai, ya seperti di sini, tidak perlu kita semuanya ini kita minyaki atau kita beli lubrikan. Hanya di sela-sela di dalam ini saja. Oleh sebab itu, kita harus make sure bahwa wax ini benar-benar melted. Dan tidak ada bahan-bahan kimia atau minyak-minyak di dalam rantai itu yang masih tertinggal. Sehingga lilinnya tidak menempel. Oleh sebab itu, saya rendam dulu di dalam terpentin semalaman. Ini rantai baru. Saya rendam di sini sampai benar-benar rontok semua. Seperti dilihat perbandingannya ya. Ini terpentinnya sebelum ini sesudah. Seperti ini. Angkat. Cukup bersih. Mengkilat. Tapi ini belum 100%. Atau yang mereka sebut di sterilisasi. Angkat. Masukkan di metal iris here. Seperti itu. Ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah dari sini. Kita bisa. Hilangkan. Semua sisa-sisa mineral terpentin tadi. Karena kalau dia masih tersisa di dalam. Rantainya. Yang terjadi rantainya akan. Lilinnya tidak akan menempel di rantai. Kita seep sedikit. Kita lihat di sini. Sangat bersih. Kita lihat dari dekat ya. Ini adalah wax-nya atau lilinnya. Kita akan tutupkan rantai ini. Seperti ini. Terus kita aduk ya. Sampai sudah tidak ada lagi gelombong-gelombong kecilnya. Masih keluar gelombong-gelombong kecilnya. Kita biarkan terus di sana ya. Kenapa gelombong-gelombong kecilnya harus hilang semua. Penting sekali. Karena kalau ada sedikit saja bagian dari rantai ini yang tidak terkena wax atau tidak terkena lilin. Itu akan cepat haus atau habis ya. Wone-el. Ketika dia wone-el tentunya rantai kita akan lebih cepat. Kita akan lebih cepat rusak. Di slow cooker ini kita angkat ya. Ini akan agak lumayan panas rantainya di sini. Yang penting harus kita ingat adalah bagian dalam dari rantai ini yang harus benar-benar kita wax. Bagian luarnya tidak perlu. Nanti tidak terlalu banyak terjadi geseikan di sana. Oke seperti kita bisa lihat di sini rantai yang sudah selesai di wax dan sudah ingin dia agak kaku. Bagaimana caranya supaya sebelum kita pasang dia harus kita buat lemas dulu. Paling gampang kita cari seperti ini ya. Ada balku atau kayu. Kita masukkan seperti ini. Ini bisa. Ya macam-macam lah kayu atau bagaimana ya. Sudah seperti ini. Nah kelihatan ya ada sedikit lilin yang berlebihan. Ya kita bersihkan. Selalu menggunakan kuas. Serpian-serpian lilin dari rantai yang baru saja kita wax akan menempel di sepeda kita. Kita bersihkan dengan kuas. Kuas adalah alat yang terbaik. Kita pasang sekarang. Rinknya. Demikianlah langkah-langkah mengaplikasi wax di rantai sepeda kita. Ini akan sangat mengurangi waktu yang kita habiskan untuk melumasi rantai, Meningkatkan efisiensi sepeda, Serta memperpanjang usia dari groupset. Juga tentunya akan menambah semangat kita untuk goes. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!